Spoiler Alert untuk film Spider-Man Across the Spider-Verse Spider-Man Across the Spider-Verse merupakan film Marvel yang terasa paling luas skala multiversenya. Film ini berhasil menyajikan serta menggabungkan berbagai media visual berbeda dalam satu frame, satu scene, satu film yang tidak terasa mengganggu untuk dipandang. Media live action, video game, komik, bahkan Lego berhasil disatukan di film ini. Spider-Man Across the Spider-Verse berhasil mematahkan halangan perbedaan media visual tersebut dengan sejumlah adegan yang menggabungkan media berbeda. Hal ini membuka kemungkinan crossover yang lebih luas lagi di jagat Marvel Entertainment di masa depan. Di Marvel Cinematic Universe sendiri, medium animasi sempat muncul sekilas di film Doctor Strange in the Multiverse of Madness. Ini hanya sekilas dan waktu itu Doctor Strange hanya tidak sengaja terlempar ke dimensi animasi. Kemungkinan crossovernya dengan film atau seris animasi masih belum terlalu jelas saat itu, sampai film ini akhirnya rilis dan memperbesar kemungkinan tersebut. Tapi agak konyol namun unik kalau nanti di film Avengers Kang Dynasty ada Spider-Man dari seris animasi Ultimate Spider-Man, Ant-Man dari Lego Marvel Avengers Time Twisted, dan Star-Lord dari video game Guardians of the Galaxy Telltale bahu-membahu melawan Kang. Cek review film Spider-Man Across the Spider-Verse di blog saya, tautan ada di deskripsi. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.